Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Inside Chamber Pelajaran sekolah jadi mudah Oke Kita akan lanjutkan sekarang kita pada Segmen terakhir ya di pub ini Lembaga politik Nah setelah segmen ini nanti Segmen menjawab evaluasi Oke untuk pembahasan Yang lain bisa dilihat disini ini adalah Playlist dengan menggunakan playlist maka pembahasan Bisa didapatkan secara urut dan Runtut ya link dari playlist ini Ada di bawah Kalian bisa cek di kolom deskripsi Oke ya Kita akan Bahas Sekarang kita sampai pada lembaga politik Secara etimologis Politik berasal dari Kata Yunani yaitu Polis Polis yang berarti Kota atau negara Kemudian arti itu berkembang Menjadi politis Yang berarti war Warga negara Sebelumnya Polis itu negara Politis warga negara Politia Politeia 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 Yang berarti semua yang berhubungan dengan negara Politika Berarti Pemerintah negara Politikos berarti Kewarga negara Kata politisi berarti orang-orang yang menekuni hal-hal politik Ini kita pakai di bahasa Indonesia ya Politisi Orang-orang yang menekuni hal-hal politik Atau kita biasa menyebutnya juga politikus Politik adalah proses pembentukan Politik ini definisi ya Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat Nah ini adalah politikus ya Proses pembentukan eh politik ya Proses pembentukan dan pembagian kekuasaan dalam masyarakat Antara lain berwujud proses pembuatan keputusan Ya Pembentukan keputusan khususnya dalam negara Definisi politik lainnya Ya Definisi politik lainnya Seperti politik adalah usaha Yang ditampu warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama Keren ya Definisinya Politik adalah usaha yang ditampu warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan negara Bahkan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan di masyarakat Nah ini Lembaga politik merupakan lembaga yang mengatur Ya Lembaga politik Lembaga yang mengatur pelaksanaan dan mewenang Ya Pelaksanaan dan mewenang yang dapat menyangkut kepentingan masyarakat Agar tercapai suatu keteraturan Dan tata tertib Ya Dan tata tertib kehidupan masyarakat Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai Ya Lembaga politik merupakan keseluruhan tata nilai Dan norma yang berkaitan dengan kekuasaan Nah ini Gambarnya ini Salah satu bentuk DPR merupakan salah satu bentuk Lembaga politik Nah ini Sedang rapat mereka ya Politik merupakan kegiatan yang berkaitan dengan masalah kekuasaan Atau power Kekuasaan adalah Kemampuan seseorang atau sekelompok manusia Ya untuk mempengaruhi tingkah laku Ya Seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa Sehingga tingkah laku menjadi sesuai keinginan Dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu Nah Jadi tingkah laku kita Apa yang kita lakukan disesuaikan dengan keinginan penguasa Kan gitu ya Nah maka banyak yang ingin menjadi penguasa Adanya kekuasaan cenderung bergantung kepada hubungan antara yang berkuasa dan yang dikuasai Kekuasaan selalu ada di setiap masyarakat Ya bayang masih sederhana maupun yang kompleks selalu ada ya pemimpin Pada masyarakat yang masih sederhana kekuasaan itu mungkin dijadikan Dijalankan oleh seorang atau kelompok kecil Yang terdari dari keluarga atau klan Atau klan kita menyebutnya ya Jadi Sampai sekarang klan-klan ini masih ada Terutama di Jepang ya Nah kalau di Indonesia pun mungkin masih ada ya Penyebutannya aja yang mungkin beda-beda Mereka menjalankan semua bidang kekuasaannya Misalnya pada masyarakat hukum adat atau desa yang terpencil letaknya Sedangkan pada masyarakat yang kompleks Kekuasaan itu biasanya terbagi menjadi beberapa golongan Sehingga terdapat perbedaan pemisahan dari kekuasaan Terdapat untuk masyarakat yang kompleks Terdapat perbedaan dan pemisahan dari kekuasaan Misalnya adanya kekuasaan terbagi itu tampak jelas Dalam masyarakat yang menganut dan melaksanakan demokrasi Seperti Indonesia itu kan menganut demokrasi Jadi kekuasaan itu terdapat di mana-mana pada masyarakat Namun pada umumnya kekuasaan yang tertinggi Ada organisasi tertinggi yang disebut negara Kita baca wawasan Negara Nah ini definisinya ya Adalah organisasi yang ada dalam suatu wilayah Dapat memaksakan kekuasaannya secara sah Jadi bisa koersif ya Bisa tersifat memaksa Terhadap semua golongan kekuasaan lainnya Dan dapat menerapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu Ya ini sumber dari Miriam Budi Harjo 2008 Setiap masyarakat mempunyai nilai dan norma tersendiri yang mengatur bentuk dan penggunaan kekuasaan itu Apakah yang dimaksa dengan nilai dalam masyarakat Nilai sosial adalah suatu perbuatan atau tindakan yang dianut oleh masyarakat yang dianggap baik Ya jadi baik di satu tempat belum tentu baik di tempat lain ya Harus diingat itu Nilai sosial dalam setiap masyarakat tidak selalu sama Karena nilai di masyarakat tertentu dianggap baik tetapi belum tentu baik di masyarakat yang lain Nah maka karena keyakinan nilai dan norma antara suatu masyarakat dengan masyarakat lain berbeda Sehingga lembaga politik dibentuk pun akan beda Ya lembaga politik lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan kekuasaan Khususnya kekuasaan pada tingkat negara Ya jadi lembaga politik itu terbentuk itu ya Lahir dari serangkaian nilai dan norma yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan akan kekuasaan khususnya kekuasaan negara Kita lanjutkan Ya lembaga politik merupakan badan Ya lembaga politik merupakan badan yang mengkhususkan diri pelaksanaan kekuasaan dan memenang Lembaga-lembaga politik yang berkembang di Indonesia antara lain adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat atau kita biasa sebut MPR Ya presiden dan wakil presiden ini satu paket ya Dewan Perwakilan Rakyat DPR Dewan Perwakilan Daerah, DPD, Pemerintah Daerah, DPD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota Kemudian partai politik Aktivitas kelompok diskusikan dengan kelompokmu apa tugas dari masing-masing lembaga politik tersebut di atas Kemudian presentasikan di depan kelas Nah karena disini panjang ya ceritanya Saya bisa disini sudah saya siapkan jawabannya Ya kita mulai dari MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Ya MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Tugas MPR antara lain Menetapkan undang-undang Jadi menetapkan undang-undang dasar dan melantik serta memberhentikan presiden Ya menetapkan undang-undang dasar Melantik serta memberhentikan presiden dan wakil presiden Selain itu MPR juga bertugas pula menetapkan peraturan tata tertib dan kode etik MPR Serta memutuskan usul DPR berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Kita sebut MK ya disingkat MK Itu hak MPR antara lain dapat mengusulkan Ya mengusulkan perubahan pasal-pasal yang terdapat pada undang-undang dasar Boleh ya Diberi hak untuk menentukan sikap dan pilihan dalam mengambil keputusan Memilih dan dibilih membela diri imunitas atau kekebalan protokoler keuangan dan administratif Nah itu adalah hak Kemudian presiden dan wakil presiden Berikutnya ya ini kita bikin satu paket Presiden dan wakil presiden Presiden dan wakil presiden Sebagai kepala negara seorang presiden memiliki tugas sebagai berikut Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara Ini pasal 10 ya Presiden dengan persetujuan DPR dapat menyatakan perang Serta membuat perdamaian dan perjanjian ya dengan negara lain Jadi pemimpin tertinggi semua angkatan ya Ada angkatan laut, angkatan udara, angkatan darat Nah Menyatakan negara dalam keadaan bahaya Pasal 12 misalnya kayak Apa ya Menyatakan status bahaya suatu negara Baru-baru ini kan kita ada status pandemi Mengangkat duta dan konsul Memberikan gerasi rehabilitasi Dengan memperhatikan makamah agung Memberikan amnesti dan abolisi Dengan memperhatikan pertimbangan Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR Dan memberikan gelar tanda jasa, tanda kehormatan lain Cukup banyak tugasnya Ya enggak, memang Presiden kan bisa kita anggap sebagai pemimpin tertinggi Jadi tanggung jawabnya banyak Ada pun kedudukan Presiden sebagai kepala pemerintahan Memiliki tugas sebagai berikut Memimpin kabinet Kabinet itu sesuatu menteri-menteri itu ya Mengangkat dan melantik menteri Memperhentikan menteri-menteri Mengawasi jalannya pembangunan Memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang Berhak mengajukan perancangan undang-undang kepada DPR Bisa dia mengajukan perancangan undang-undang Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang Dan menetapkan aturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang Tugas Presiden Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat Dewan DPR memiliki tiga fungsi Yaitu fungsi legislasi Misalnya membuat undang-undang bersama Presiden Fungsi anggaran Misalnya membahas biaya pembangunan dan biaya lainnya bersama Presiden Dan fungsi pengawasan Misalnya pengawasan terhadap perlaksanaan undang-undang Anggaran pendapatan dan belanja negara Serta kebijakan pemerintah Yang diatur dalam undang-undang Dasar 1945 Pasal 20 Ayat 1 Kemudian berikutnya adalah Badan Pemeriksa Keuangan Atau disingkat BPK Sesuai undang-undang 1945 Pasal 23 E Ayat 1 BPK merupakan lembaga yang independen Atau mandiri Yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara Hasil pemeriksaan BPK nantinya akan diserahkan pada DPR, DPD, dan DPRD Dalam pelaksanaan tugasnya BPK memiliki tiga fungsi Yaitu fungsi operatif Melaksanaan pemeriksaan Boleh memeriksa ya Pengawasan serta penelitian atas penguasaan dan pengurusan keuangan negara Kemudian fungsi rekomendatif Yaitu memberikan pertimbangan atau rekomendasi Kepada pemerintah terkait pengurusan keuangan negara Kemudian fungsi yudikatif Yaitu melakukan tuntutan Perpendaraan dan tuntutan ganti rugi terhadap peguai negeri Yang melakukan kesalahan sehingga merugikan keuangan negara Boleh menuntut ya Nah kita lanjutkan Kemudian kita lanjutkan Mahkamah Agung Mahkamah Agung Menurut pasal 24 ayat 2 Kekuasaan Mahkamah Agung Membawai peradilan umum Peradilan agama Peradilan militer Serta peradilan tata usaha negara Kekuasaan keagaman merupakan kekuasaan yang Secara merdeka menyelenggarakan peradilan Guna menegakkan hukum dan keadilan Kemudian komisi yudisial KY Komisi yudisial merupakan lembaga yang bersifat independen Atau mandiri berwenang mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai memenang lain dalam rangka menjaga Dan menegakkan kehormatan Keluhuran martabat Beserta perilaku hakim Lembaga ini dibentuk oleh Presiden Dan disetujui oleh DPR Sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24B Ayat 3 Kemudian Dewan Perwakilan Daerah DPD DPD merupakan bagian dari Keangkutan MPR yang dipilih melalui Pemilu dari setiap Provinsi di Indonesia Bisa dikatakan DPD Merupakan Wakil dari tiap-tiap provinsi Seperti itu DPD memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah yang berkaitan dengan daerah Selama sidang anggota DPD Akan berkumpul di Ibu Kota Namun dalam kegiatan sehari-harinya Akan bertempat di daerahnya masing-masing Kemudian Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Menurut Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Pemerintah Daerah Dalam hal ini yang dimaksud adalah Kepala Daerah Mempunyai tugas dan memenang Kewenangan sebagai berikut ya Tugas dan kewenangannya adalah Yang A Memimpin penyelenggaran pemerintahan daerah Berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bersama DPD Yang B Mengajukan rancangan peraturan daerah Yang C Menetapkan peraturan daerah Yang telah mendapat Pertujuan bersama DPRD Kemudian Yang D Menyusun dan mengajukan Rancangan peraturan daerah Tentang anggaran pendapatan Belanja daerah APBD Kepada DPRD Untuk dibahas dan ditetapkan bersama Yang E Mengupayakan terlaksananya Kewajiban daerah Seperti melindungi masyarakat Menjaga persatuan-persatuan Dan kerukunan nasional Serta keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia Banyak tugasnya ya Ya F Mewakili daerahnya Di dalam dan luar pengadilan Dan dapat menunjukkan Menunjukkan kasa hukum Untuk mewakilinya Sesuai dengan peraturan undang-undang Dan yang terakhir Melaksanakan tugas dan unang lain Sesuai dengan peraturan undang-undang Yang terakhir itu masih terbuka ya Oke Sekarang DPRD Provinsi Mempunyai tugas dan unang Membentuk peraturan daerah Bersama gubernur Ini DPRD Provinsi ya Membahas dan memberikan Persetujuan rancangan undang-undang Peraturan daerah Mengenai APBD Yang diajukan gubernur Melaksanakan pengawasan Terhadap pelaksanaan Peraturan daerah APBD Mengusulkan pengangkatan Atau pemberhentian gubernur Dan atau wakil gubernur Kepada presiden Melalui menteri dalam negeri Untuk mendapatkan pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian Kemudian Memilih wakil gubernur Dalam hal terjadi Kekosongan jawab Jabatan wakil gubernur Dan memberikan Pendapat dan pertimbangan Kepada pemerintah daerah Terhadap rencana perjanjian Internasional daerah Memberikan persetujuan Terhadap rencana kerja Sama internasional Dilakukan oleh pemerintah daerah Meminta laporan Keterangan pertanggung jawaban Gubernur dalam penyelenggaran Pemerintah daerah Memberikan persetujuan Terhadap rencana kerja Sama dengan daerah lain Atau dengan pihak ketiga Yang membebani Masyarakat daerah Mengupayakan Terlaksananya Kewajiban daerah Sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan Dan yang kesebelas Melaksanakan tugas Dan wawenang lain Yang diatur Dalam ketentuan Peraturan undang-undang Perundang-undangan Oke ya Masih ada lagi Di sini DPRD Kabupaten Kota Mempunyai Wawenang antara lain DPRD Kota Membentuk peraturan Daerah Kabupaten Atau kota bersama Bupati Atau wali kota Membahas Dan memberikan Persetujuan Perancangan Peraturan daerah Mengenai anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Kota yang diajukan Oleh bupati Atau wali kota Melaksanakan pengawasan Terhadap Pelaksanaan Peraturan daerah Dan anggaran Pendapatan Dan belanja Daerah Kabupaten Atau kota Mengusulkan Pengangkatan Dan pemerintian Bupati Atau wali kota Dan atau Wakil bupati Atau wali kota Kepada Menteri dalam negeri Melalui gubernur Untuk mendapatkan Pengesahan Pengangkatan Dan pemerintian Memilih wakil bupati Atau wakil wali kota Dalam hal terjadi Kekosongan jabatan Atau wakil bupati Atau wakil wali kota Memberikan pendapat Dan pertimbangan Kepada pemerintah daerah Kabupaten Atau kota Terhadap Rencana Perjanjian Internasional Di daerah Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Internasional Yang dilakukan Oleh pemerintah daerah Atau kabupaten Kota Meminta Laporan Keuangan Eh Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Atau wali kota Dalam penyelingkaran Pemerintahan daerah Atau kabupaten Kota Memberikan Persetujuan Terhadap Rencana Kerjasama Dengan daerah lain Atau Dengan pihak ketiga Yang membebani Masyarakat daerah Sepuluh Mengupayakan Terlaksananya Kewajiban daerah Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sebelas Melaksanakan Memenang Dan tugas lain Yang diatur Dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan Sekarang Yang terakhir Tugas-tugas Partai Politik Satu Mempertahankan Kekuasaan Demi mencapai Cita-cita Berdasarkan Ideologi Partai Setiap partai Mempunyai Ideologinya sendiri Melakukan Sosialisasi Pendidikan Politik Membina Dan mengurusi Kerusakan Sarana Dan perasana Demi Kesejahteraan Rakyat Menyerap Mengimpun Serta Mengolah Aspirasi Masyarakat Mengurus Tugas Tugas Yang Bermasalah Yang Berhubungan Dengan Pihak Politik Mengusulkan Calon Untuk Mengikuti Pemilu Dan menjadi Wakil Dalam Suatu Partai Politik Menyampaikan Informasi Politik Dari Pemerintah Kemasyarakat Atau Sebaliknya Mewujudkan Cita-cita Bangsa Dan Negara Sesuai Dengan Tujuan Dari Suatu Wilayah Atau Negara Nah Kita Lanjutkan Lagi Karena Panjang Saya Bisa Ini Nama Lembaga Dan Tugas Tabelnya Tidak Akan Cukup Karena Panjang Jawabannya Secara Fundamental Lembaga Politik Berfungsi Untuk Mengatur Secara Fundamental Lembaga Politik Berfungsi Untuk Mengatur Dan Membatasi Setiap Aktivitas Politik Dalam Masyarakat Fungsi Lembaga Politik Dapat Diurakan Sebagai Berikut Yang Pertama Memelihara Keterdiban Dalam Negeri Lembaga Politik Memiliki Fungsi Untuk Memelihara Keterdiban Di Dalam Masyarakat Dengan Menggunakan Wawonang Yang Dimilikinya Baik Dengan Cara Persuasi Penyuluan Atau Koersif Kekerasan Lembaga Politik Bertintak Sebagai Menegak Hukum Yang Menyelesaikan Konflik Yang Terjadi Antara Anggota Masyarakat Secara Adil Sehingga Anggota Masyarakat Dapat Dihidup Dengan Tentram Adil Dan Tentram Mengusahkan Mengusahkan Kesejahteraan Umum Ya Lembaga Politik Memiliki fungsi Untuk Merencanakan Dan Melaksanakan Pelayanan-pelayanan Sosial Serta Mengusahkan Pemunuhan Kebutuhan Pokok Masyarakat Contoh Antara Lain Pengadaan Dan Distribusi Pangan Sandang Papan Pendidikan Dan Kesehatan Ya Mengusahkan Kesejahteraan Umum Aktivitas Sendir Itu Sekarang Jelaskan Bagaimana Pelaksanaan Lembaga Politik Yang Pernah Dilaksana Di Daerah Seperti Pemilihan Ketua RW Tugas Ini Dikumpulkan Pada Pertemuan Berikutnya Ya Kalau Di Tempat Pak Ali Biasanya Dari Grup Warga Akan Di Biasanya Calon Itu Akan Di Apa Ya Calon Akan Diusulkan Di Grup Ya WA Ya Biasanya WA Calon Akan Diusulkan Di Grup WA Ya Oleh Warga Terutama Pengurus RT Ya Terutama Pengurus RT Ya Ini Calonnya Biasanya Disitu Akan Mengerucut Ya Karena Beda Dengan Kalau Pemimpin Negara Ya Kontestan Pemilu Misalnya Atau Bupati Atau Apa Itu Orang Berebut Untuk Mau Jadi Kalau RW Biasanya Nah Atau Apalagi RT 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 Itu Biasanya Orang Itu Banyak Yang Tidak Bersedia Jadi Yang Bersedia Itu Hanya Sedikit Jadi Yang Diusulkan Itu Kayak Di Dalam Tanda Kutip Agak Sedikit Dipaksa Oleh Warga Biasanya Seperti Itu Calon Akan Diusulkan Di Grup WA Oleh Warga Terutama Pengurus RT Ya Tapi Ada Beberapa Yang Memang Memang Apa Ya Ikhlas Ya Pengen Menjadi Pengurus Ya Seperti itu Juga Kemudian Langkah berikutnya Adalah Diadakan Pemilihan Umum Ya Diadakan Pemilu Pemilu Tingkat Diadakan Kayak Kampanye Program Kampanye Program Program RW Oleh Calon Baik Secara Online Maupun Offline Kemudian Pemilu Pemilu Dilaksanakan Pemilihan Umum Tingkat RW Nah Seperti itu Akhirnya Terpilihlah Pak RW Ya Kalau masih Mau menjawab Biasanya ya RW Nya Nggak akan Ganti-ganti Sama dengan RT Selama Beliau Nya Masih Mau Menjabat Itu Warga Senang 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 Saja Oke Tokoh Prof DR DR KPH Selo Sumarjan Bapak Sosiologi Indonesia Kanjeng Pangeran Hario Prof DR Selo Sumarjan Lahir Lahir di Yogyakarta Sosiologi 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 di Universitas Indonesia Dialah Pendiri Sekaligus Dekan Pertama Selama 10 tahun Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasar Kemasar Sekarang Dicebut Visip Ui Kemudian pada 17 Agustus 1994 Ia menerima Bintang Mahaputra Utama Dari Pemerintah Dan pada Tanggal 30 Agustus Menerima Gelar Ilmuwan Utama Sosiologi Pendiri Visip Ui Ini Memperoleh Gelar Profesor Dari Fakultas Ekonomi Ui Dan Sampai Akhir Hayatnya Justru Mengajar Di Fakultas Hukum Ui Rangkuman Bagian Terakhir Dari Video Ini Interaksi Sosial Adalah Hubungan Antara Orang Perorangan Antara Kelompok Manusia Ataupun Antara Orang Perorangan Dengan Kelompok Manusia Itu Sebut Interaksi Sosial Proses Interaksi Sosial Akan Terjadi Apabila Di Pihak Yang Berinteraksi Melakukan Kontak Sosial Dan Komunikasi Proses Asosiatif Terjadi Apabila Seorang Atau Sekelompok Orang Melakukan Interaksi Sosial Yang Mengarah Pada Kesatuan Pandang Asosiatif Interaksi Sosial Kesatuan Pandang Itu Kata Kuncinya Proses Terdiri Atas Tiga Bentuk Yaitu Kerjasama Akomodasi Dan Asimilasi Ini Semua Sudah Kita Bahas Di Video Sebelumnya Proses Disosiatif Terjadi Apabila Seorang Atau Sekelompok Orang Melakukan Integrasi Sosial Mengarah Pada Konflik Dan Merenggangkan Solidaritas Kelompok Disosiasi Proses Ini Terdiri Atas Tiga Bentuk Yaitu Kompetisi Kontravensi Dan Pertentangan Dalam Masyarakat Dikenal Dengan Empat Tingkatan Norma Yaitu Kebiasaan Yusik Cara Atau Yusik Cara Atau Yusik Kebiasaan Atau Volksway Tata Kelakuan Atau Mores Dan Adat Istiadat Atau Custom Interaksi Sosial Terjalin Secara Berpola Akan Menghasilkan Lembaga Sosial Oleh karena Itu Interaksi Sosial Berpengaruh Besar Terhadap Terbentuknya Lembaga Sosial Masyarakat Yang Bersangkutan Nomor Tujuh Lembaga Sosial Adalah Lembaga Yang Mengatur Rangkaian Tata Cara Dalam Memenuhi Kebutuhan Manusia Dalam Menjalani Kehidupan Dengan Tujuan Mendapatkan Keteraturan Hidup Jadi Inti Lembaga Sosial Adalah Agar Terjadi Keteraturan Hidup Nomor Delapan Jenis-jenis Lembaga Sosial Adalah Lembaga Keluarga Lembaga Pendidikan Lembaga Ekonomi Lembaga Politik Dan Lembaga Agama Terakhir Fungsi Dan Peran Lembaga Sosial Di Masyarakat Untuk Mengatur Masyarakat Dalam Rangka Mencukupi Kebutuhan Pokok Fungsi Dan Peran Lembaga Sosial Atau Dasar Tiap-tiap Anggota Masyarakatnya Dalam pemenuhan Kebutuhan Manusia Diperlukan Suatu Lembaga Yang Mengatur Dalam Pemenuhan Kebutuhan Manusia Diperlukan Suatu Lembaga Yang Mengatur Pemenuhan Berbagai Jenis Kebutuhan Manusia Jika Tidak Kehidupan Masyarakat Akan Sulit Terkendali Dan Timbul Kekacauan Ketidak Merataan Dan Selanjutnya Kita Akan Menjawab Uji Pemahaman Materi Di video Selanjutnya Video ini cukup Dulu Ini masih Ada Video terakhir Nanti Kita akan Menjawab Soal-soal Ini Cukup Banyak Termasuk Soal Isi Baru Kita Masuk Partika Oke Cukup Sekian Dulu Thank you Thank you for Your Attention Wassalamualaikum Warahmatullahi Bapak 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 Bapak